Insya Allah semua tindakan sudah sesuai SOP. Albert Francis belum mendapat penjelasan penyebab anaknya, Alvaro, 7, mengalami mati batang otak. Alvaro telah meninggal dunia pada Senin, 2 Oktober 2023, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dia sempat koma. Dia didiagnosis mengalami mati batang otak setelah menjalani operasi Amandel pada Selasa, 19 September 2023. Alvaro dirawat di RS Kartika Husada Jatiasi, Bekasi, menggunakan BPJS. Total ada 4 dokter yang menangani anaknya yakni dokter anak, dokter THT, dokter anestesi, dan dokter syaraf. Albert menuturkan, hal yang dialami anaknya ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak, dari sisi orang tua maupun pelayanan RS. Keluhan awal, Alvaro mengalami penyakit Amandel yang sudah membesar dan disarankan diangkat. Pihak rumah sakit juga menyarankan hal yang sama. Namun, seusai operasi, kondisi Alvaro terus menurun, bahkan sempat henti nafas dan henti jantung. Alvaro terpaksa dirawat di ruang intensif. Beberapa hari setelahnya, tim dokter mendiagnosis Alvaro mati batang otak. Pihak RS tidak menjelaskan secara terperinci penyebab Alvaro bisa terkena mati batang otak seusai operasi Amandel. Perwakilan manajemen RS Kartika Husada Bekasi, Rahma Indah Permatasari, menyebut, terjadi hal yang tidak diinginkan setelah Alvaro menjalani operasi Amandel. Menurut Rahma, menurunnya kondisi pasien merupakan hal di luar kendali pihaknya. Sebab, RS telah melakukan semua penanganan dan pemeriksaan sesuai standar. Insya Allah semua tindakan sudah sesuai SOP. Tidak mungkin ada niat apapun dari tim medis.